Realisasi beberapa program unggulan Wali Kota Padang telah mencapai 100% dan sebagian hampir tuntas jelang berakhirnya masa jabatan. Salah satu program tersebut pengadaan 500 ruang kelas baru atau RKB baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Salah satu ruang kelas baru yang diresmikan di SDN 01 dan SDN 07 Ampang. Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang mengatakan pembangunan ruang kelas baru Kota Padang yang dimulai pada akhir tahun 2021 telah mencapai hampir 100%. Pembangunan bersumber dari APBD Murni Kota Padang dan Dana PEN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari pembangunan RKB yang telah direalisasikan ada yang bersifat penambahan kelas dan ada yang dimulai dari awal tergantung dari luas lahan yang dimiliki. Kita sudah menyelesaikan 500 ruang kelas baru sesuai dengan janji kita yang dimasukkan ke dalam KRPJMD. Jangan pembangunan jangka menengah kita Padang dan ini salah satu kita bangun 10 ruang kelas baru. Jadi artinya banyak sekolah yang sebagian itu ada yang kita bangun seluruhnya, ada yang sebagian. Ya sesuai dengan kebutuhan, mungkin satu sekolah itu dia hanya butuh 2 atau 3 ruang kelas saja. Nah ada yang seperti SJ01 Ampak, dia butuh dimulai dari awal. Kenapa sekolahnya ini termasuk yang dikhawatirkan kalau hujan banjir terus. Makanya bangunan lama kita robohkan, kita bangun dengan yang baru, dengan apeliasinya 1,5 meter dari permukaan tanah ya. Nah ini ditinggikan 1,5 meter. Dan harapan tentu supaya tidak terjadi lagi banjir. Dan sampai akhir 2023 ada 500 ruang kelas baru yang sudah selesai. Kita buat dari semenjak tahun 2021 setelah masa pandemi ya, kita mulai 2021, akhir, 2022 dan 2023. Ini semua adalah persembahan untuk warga Kota Padang, AKBD Murni Kota Padang dan ada juga dari dana PEN, SMI sebanyak 60 miliar. Nah itu juga pinjaman dari banjir keuang. Sementara untuk pembangunan di SDN 01 Ampak sendiri, bangunan yang baru dirancang bebas dari banjir dengan afiliasi 1,5 meter di atas permukaan jalan. Karena sebelum dibangun ulang pada musim hujan, SDN 01 dan 07 seringkali terendam banjir. Makanya bentuk bangunan juga di beromba. Karena kami juga mengunculkan kepada bahagia aset keras dulu karena kami sering mendapatkan bencana. Bahagia dan mobilnya kami banyak yang rusak. Nah itu makanya kami ngajukan banyak. Akhirnya terkabullah kemohonan kami. Asyik banjir. Banjirnya kalau gak salah ibu, itulah di bawah lutut, sampai di bawah lutut. Jadi barang-barang kami banyak yang rusak. Mereka-mereka banyak yang rusak. Masihnya dulu ini bukan satu dua lantai? Bukan dua lantai, hanya satu lantai saja. Berbaiki total semuanya dibongkar, dibongkar habis semuanya dan dibangun balik kembali. Randi Eka Putra, Padang TV